Halo, Assalamualaikum teman unik rajut Video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kupluk ini ya teman-teman Ini ukuran untuk bayi berusia dari 0 sampai 12 bulan ya Untuk ini panjangnya itu setelah dilipat adalah 15 cm Sedangkan jika sebelum dilipat panjangnya sampai ke 20 cm Baik, disini saya menggunakan hack pen plastik berukuran 3,5 mm Lalu kemudian saya menggunakan benang milk cotton 5 clay Untuk langkah yang pertama kita membuat slip stitch Lalu kita akan membuat chain sepanjang 20 cm ya teman-teman Disini saya 20 cm itu kira-kira ada 45 chain ya Baik teman-teman kita ukur dulu ini panjangnya Ternyata sudah sampai 20 cm Dengan chain sebanyak 45 chain ya teman-teman Nah untuk naik ke atas kita buat dulu Satu buah chain Lalu kita akan membuat HDC sebanyak 35 lubang ya teman-teman Jadi nanti di ujung kita sisakan 10 lubang Nah ini HDC yang kita buat dulu Sampai di chain yang ke-35 ya Terima kasih telah menonton! Nah dari ujung sini kita bisa hitung sebanyak 10 rantai Teman-teman nanti di ujung 10 rantai itu bisa kasih penanda Biar gak salah-salah Jadi teman-teman bisa kasih stitch marker ya disini Nah ini saya kasih stitch marker disini Biar nanti gak kebablasan ya teman-teman Bisa lanjut bikin lagi HDC Sampai sini ya Nah ini saya sudah selesai Bikin 35 DC Teman-teman bisa lanjut dengan bikin SC Kita lepas dulu stitch markernya Nah disini sisanya kita bikin SC sebanyak 10 kali ya teman-teman Nah ini selesai row yang pertama Untuk naik ke row kedua kita bikin satu chain Lalu kemudian kita akan buat SC BLO sebanyak 10 kali ya teman-teman Nah disini akan ada 2 nih Nah kita bikin yang di belakangnya Kita buat SC BLO sebanyak 10 kali Nah jika sudah seperti ini Kita akan buat selanjutnya BLO juga Tapi yang ini HDC Jadi kita buat HDC BLO sebanyak 35 kali ya teman-teman Sampai nanti di ujung Nah untuk row ketiga Karena kita masuk dari naik dari HDC Jadi kita buat chain 2 kali Lalu kita buat HDC BLO sebanyak 35 kali ya teman-teman Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita akan tambah dengan SC BLO sebanyak 10 kali Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman bisa lakukan ini berulang kali Sampai nanti lebarnya menjadi 35 cm ya Nah ini sudah jadi saya buat Ini lebarnya udah 35 cm Untuk bloknya Kemudian untuk tingginya kita sudah sampai 20 cm ya teman-teman Nah seperti ini Lalu selanjutnya kita akan mengerucutkan bagian atasnya Jadi sisa benangnya tuh harus bagian atas Kita lebihkan agak beberapa cm Karena nanti langsung saja kita sulam dari benang sisanya ini Untuk sulamnya biasa aja sih ya Pakai benang tapestry Teman-teman bisa ikuti langkah-langkah saya ini Jadi cuma tinggal tusuk-tusuk aja Seperti ini ya Nah ini saya sudah sampai di ujung Tinggal kita tarik aja Jadi bagian atas ini mengerucut ya teman-teman Nanti tinggal disatuin aja benangnya Kalau bisa ngerucutnya emang sampai Gak bersisa lubangnya Seperti ini ya Nah jika sudah teman-teman Kita akan menyatukan bagian pinggirnya Juga caranya sih disulam biasa aja Seperti ini Kita satukan aja Lalu kita jahit ya teman-teman Bisa ikuti di video berikut ini Nah ini teman-teman Saya sudah selesai jahitnya Dari atas sampai bawah Teman-teman usahakan Jahitannya rapi Lalu sisa benangnya tinggal diselip-selipin aja Nah ini sudah jadi Bagus ya teman-teman Nanti 5 cm bisa teman-teman lipat seperti ini Selanjutnya kita akan membuat pompomnya ya Untuk membuat pompomnya Saya menggunakan benang wall Kita bisa gulung manual aja Karena Untuk alat membuat pompomnya Saya gak punya Jadi ini cuma direntangkan 4 jari Lalu teman-teman tinggal Lilik-lilikkan Sampai besar atau tebal pompom yang teman-teman inginkan Ini saya bikin Sebanyak 100 gulungan ya teman-teman Nah ini saya sudah buat 100 gulungan Tinggal diikat Tengah-tengahnya Yang erat Biar nanti pompomnya gak copot-copot ya Seperti ini Nah kalau dirasa udah kerat Erat Ujung-ujungnya tinggal kita gunting Lalu nanti kita rapikan Kali kanannya ya Nah ini teman-teman Tinggal ikatkan aja Tali pompomnya tadi Di bagian topinya Ikat seerat mungkin Sampai nanti dia Pompomnya gak mudah lepas ya Nah ini finishingnya Teman-teman tinggal rapi-rapikan aja Pompomnya Biar sama panjang Sekian dulu Video tutorial Kupluk bayinya Semoga teman-teman mudah memahami Dan Bisa Membuat juga di rumah Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh